Kemegahan arsitektur Candi Borobudur tak lepas dari sejarah panjang berkembangnya agama Buddha di Nusantara. Terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur mengalami masa pemugaran cukup lama untuk menggembalikan keagungannya. Sebelum dilanjutkan, subscribe kanal ini lebih dulu, like, komen, dan share, agar kanal ini bisa terus mengunjungi dengan informasi menarik lainnya. Jangan lupa dentingkan lonceng. Candi Borobudur adalah harta karun bukan saja milik Indonesia, namun dunia. Dibangun masa pemerintahan dinasti Syailendra sekitar tahun 800 Masai dan selesai zaman Raja Semaratungga tahun 825. Sayangnya, kemegahan Candi Borobudur sempat hilang. Sampai kemudian Thomas Stamford Raffles, saat menjadi gubernur jenderal di Jawa 1811, mendengar kabar terdapat sebuah bangunan besar tersembunyi jauh di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Raffles kemudian mengutus orang insinyur Belanda bernama Christian Cornelis untuk memeriksa. Ketika diketemukan, kondisinya rusak parah. Terdapat tiga tingkatan dalam bangunan Candi. Kamadatu, bagian terbawah Candi yang melambangkan alam bawah menggambarkan perilaku manusia yang terikat oleh nafsu duniawi. Rupa Datu, bagian tengah Candi yang melambangkan alam antara menggambarkan perilaku manusia yang sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi, tapi masih terikat dunia nyata. Arupa Datu, bagian atas Candi yang melambangkan alam atas menggambarkan unsur tak berwujud dan sebuah tanda tingkatan yang telah meninggalkan nafsu duniawi. Pemugaran besar dilakukan dua kali. Yang pertama dilakukan fun-up, pemugaran kedua dilakukan pemerintah Indonesia dengan bantuan UNESCO pada 1973-1983. Dan 1991, Candi Borod Budur ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Candi yang kini setiap tahun digunakan untuk peribadatan Hari Raya Waisa. Dalam laman Kemdikbud disebut, memiliki 2.672 panel relief dan 500 penutup arca buddha. Realita ini menjadikan Borod Budur sebagai pemilik relief buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Sayang, karena pencurian dari 504 arca buddha banyak ditemukan dalam kondisi tanpa kepala.